Intro Salam saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kita saat ini sedang memberikan perhatian kepada satu masalah global yaitu terkait masalah virus corona bukan hanya di Indonesia saja tapi juga di seluruh dunia dan terutama di kalangan orang Kristen atau gereja Kristen itu banyak terjadi percakapan diskusi soal masalah ini terkait dengan adanya anjuran dari pemerintah itu untuk menghindari pertemuan-pertemuan dalam skala besar termasuk dalam kebaktian-kebaktian gereja kita dimana seluruh umat berkumpul bersama-sama dalam jumlah besar pada gedung-gedung gereja kita dan lalu muncul wacana untuk membuat ibadah-ibadah yang bersifat online dimana jemaat bisa mengikuti ibadah yang dari rumah dan ini menicu banyak kontroversi kemarin sudah saya berikan tiga video saya yang membahas masalah ini ya saudara bisa melihat video-video itu di Youtube lalu saudara pagi ini saya mendapatkan kiriman video dan kelihatannya itu adalah cuplikan khutbah dari pendeta Yaakob Nahwai dan dalam khutbahnya beliau itu beliau kelihatannya tidak menyetujui penghentian ibadah bersama dan dialihkan ke ibadah online dan bahkan menganggap bahwa itu adalah sikap yang tidak beriman sikap takut, khawatir, dan sebagainya dan karena itu pada kesempatan ini saya ingin memberikan tanggapan juga terhadap pendeta Yaakob Nahwai saya memberi tanggapan kepada beliau ini bukan karena apa-apa ya saya tetap menghormati beliau beliau adalah seorang pendeta favorit saya yang pada waktu saya masih muda dan senang juga dengan khutbah-khutbahnya tapi dalam hal respon terhadap virus corona ini dengan wacana diadakannya kebaktian online nah saya merasa tidak sejalan atau tidak sepikiran dengan beliau dan karena dia mengkhutbahkannya di gereja juga ada uploadnya juga di media sosial dan ini tentu saja akan membingungkan banyak umat dan karena itu juga saya merasa penting untuk memberikan tanggapan supaya kita bisa dapat perbandingan-perbandingan dan kita tahu bagaimana seharusnya kita bersikap di dalam situasi atau kondisi seperti ini nah di awalnya saya mau kita melihat khutbah dari pendeta Yaakob Nawai dan setelah itu saya akan memberikan tanggapannya tema ke-8 gereja adalah sahabat orang beriman sekali lagi gereja adalah sahabat saya juga heran cara Allah bekerja sekarang ini gereja melarikan diri dari kenyataan dan tidak menjadi sahabat apa maksud saya beberapa gereja besar di Jakarta meliburkan jemaat hanya karena virus corona mereka menampakkan diri bahwa Tuhan kalah dengan virus ketua Sinode pun memberikan whatsapp pendeta tidak boleh memberikan tangan dengan jemaatnya saya baca itu saya kaget besok saya akan telepon ketua Sinode kenapa segitu imanmu kau khawatir jangan membagikan kekhawatiran kepada orang lain kamu takut jangan membagikan ketakutan kepada orang lain yang harus kita bagi adalah mempercakapkan kehebatan Yesus Kristus yang mengalahkan maut dan kematian kita harus mempercakapkan bukan virus korola atau corona atau Mercedes tapi kita percakapkan bahwa ada satu yang bisa menjawab doa ada satu yang memagari dan membentengi umatnya adalah Yesus Kristus yang tidak berubah kemarin hari ini dan sampai selama lemahnya sedang goncang-goncangnya iman justru hari ini tema kita bukan kata ini kebetulan disiapkan karena lagi goncang kiri kanan tapi ini sudah disiapkan lewat pergumulan doa berbulan-bulan herannya jatuh tempo pada waktu sekarang-sekarang ini temanya adalah gereja sahabat bagi orang beriman nah saya ingin gereja lain tidak jadi sahabat melarikan diri karena ketakutan saya tidak mau GBI mawarsaron mengikut-ikutan orang takut ikut-ikutan orang khawatir ikut-ikutan orang-orang yang tidak punya iman haleluya moto kita apapun yang terjadi pada jalan terus banjir melanda Jakarta saja orang datang kok kenapa kita mesti pusing hidup kita bukan di dalam tangan virus virus punya mata dia cuma sasaran kepada orang-orang yang jauh dari Tuhan orang yang dekat dengan Tuhan dipelindungi di bawah kepaknya virus buta terhadap saudara matanya melek terhadap orang-orang yang jauh dari Tuhan kuncinya cuma disitu demikianlah kokbah dari pendeta Yaakob Nahwai dan sekarang saya ingin memberikan tanggapan terhadap dia potongan perpotongan mari kita lihat saya juga heran cara Allah bekerja sekarang ini gereja melarikan diri dari kenyataan dan tidak menjadi sahabat apa maksud saya beberapa gereja besar di Jakarta meliburkan jemaat hanya karena virus corona mereka menampakkan diri bahwa Tuhan kalah dengan virus saya kira terlalu berlebihan kalau menghentikan ibadah dalam kumpul bersama lalu dialihkan menjadi ibadah online itu sebagai sebuah tindakan gereja melarikan diri apalagi menampilkan bahwa Tuhan Yesus kalah daripada virus corona sebenarnya bukan urusan itu saya kira kalau kita mengikuti pembahasan atau penjelasan yang diberikan baik oleh lembaga-lembaga gereja ini adalah demi kepentingan bersama karena kita tahu bahwa pada waktu kita kumpul bersama ini dapat memicu penyebaran virus ini lebih meluas dan itu mempengaruhi kehidupan banyak orang bukan hanya orang Kristen saja tapi juga secara global dan ini sudah terjadi jadi saya kira adalah terlalu keliru kalau sikap ini dianggap sebagai gereja melarikan diri dari kenyataan atau gereja mempersaksi bahwa Tuhan Yesus kalah dari virus corona ini ketua sinode pun memberikan whatsapp pendeta tidak boleh memberikan tangan dengan jemaatnya saya baca itu saya kaget besok saya akan telepon ketua sinode kenapa segitu imanmu kau khawatir jangan membagikan kekhawatiran kepada orang lain kamu takut jangan membagikan ketakutan kepada orang lain saya kira ini bukan soal ketakutan bukan soal kekhawatiran bukan soal tingkatan iman tapi ini adalah suatu tindakan untuk mencegah kita memang beriman kita tidak boleh takut tapi kita tidak boleh sebrono dan bodoh seolah-olah kalau kita orang percaya lalu tidak mungkin terserang virus itu kalau kita orang yang mengasihi Tuhan kalau kita orang Kristen maka tidak mungkin terserang virus itu jadi apa yang dilakukan ketua sinode itu adalah satu langkah pencegahan yang menurut saya adalah salah kaprah kalau dikaitkan dengan sikap tidak beriman atau tingkatan iman yang terlalu rendah atau membagikan ketakutan membagikan kekhawatiran tidak Pak Pendeta yang terhormat ini menurut saya adalah sikap yang berhikmat yang berbijak pada waktu orang melihat sesuatu bahaya maka dia lalu melakukan langkah-langkah supaya tidak terkena atau tidak terserah bahaya tersebut kalau kita melihat di dalam kitab suci itu sudah saya sebutkan di dalam video saya yang kali lalu jelas bahwa menghindar dari bahaya apabila kita tahu ada bahaya yang mengancam di depan dan karenanya kita memilih untuk menghindar atau mencegah diri supaya jangan masuk pada bahaya itu itu adalah sikap bijak dan bukan sikap tidak beriman bukan sikap takut bukan sikap kuatir kalau kita melihat dalam Amsal 22 ayat 3 kalau orang bijak melihat malapetaka bersembunyilah iya tapi orang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka juga Amsal 27 ayat yang ke-12 kalau orang bijak melihat malapetaka bersembunyilah iya tapi orang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka jadi menurut saya tindakan atau permintaan dari ketua sinode itu justru menunjukkan suatu sikap bijak dimana tahu bahwa ada potensi yang membahayakan dari penyebaran virus ini melalui jabatan tangan bagaimana itu dianggap sebagai sikap tak beriman kurang iman sikap takut kuatir dan sebagainya seperti sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa ada banyak kasus di dalam Alkitab bahwa orang-orang benar orang-orang salah bahkan Tuhan sendiri kalau menghadapi atau tahu ada bahaya di depan sikap bijak itu adalah menghindar dari bahaya itu dalam pengalaman Rasul Paulus misalnya dalam kisah pasal 9 ayat 23 sampai 25 beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus tapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus jadi ada rencana jahat ada bahaya mengancam Paulus dan Paulus tahu siang malam orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia jelas ada bahaya di depan Paulus lalu ayat 25 sungguh pun demikian pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang jadi Paulusnya itu diturunkan atau dilahikan oleh murid-muridnya dan termasuk pasti Paulus menyetujui hal itu sehingga dia akhirnya diturunkan dari keranjang dan melarikan diri dari bahaya Paulus sendiri memberikan kesaksian kembali tentang peristiwa itu dalam 2 kurdu 11 ayat 32-33 di damsik wali negeri raja aretas menyuruh mengawal kota orang-orang damsik untuk menangkap aku tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap ke luar tembok kota dan dengan demikian aku terluput dari tangannya jadi kita bisa lihat bahwa memang ada bahaya dan Paulus itu lalu menghindar apakah di situ Paulus dianggap sebagai kurang beriman apakah Paulus dianggap sebagai takut atau kuatir setidak-tidak itu berhikmat lalu kalau kita kembali kepada peristiwa Natal dimana begitu Yesus lahir Raja Herodes itu mengancam hendak membunuh Yesus lalu atas perintah Tuhan Allah sendiri kepada Yusuf dikatakan dalam Matis 2-13 nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata bangunlah ambillah anak itu serta ibunya larilah ke Mesir dan tinggal disana sampai aku berfirman padamu karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia jadi Allah sendiri yang memberikan perintah kepada Yusuf untuk lari ke Mesir apakah Allah kurang beriman tidak justru Allah memberikan Allah yang memerintahkan hal itu jadi itu tidak bisa dianggap sebagai sikap tidak beriman atau sikap takut sikap kuatir juga hal yang sama dilakukan oleh Yesus dalam Matius 12 ayat 14 15 lalu keluar orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia jadi mau membunuh Yesus dan Yesus tahu ada bahaya mengancam dia depan apa sikapnya dalam ayat 15 tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana jadi Yesus pun tahu ada bahaya dia menyingkir itu apakah kita mau mengartikan itu sebagai Yesusnya kurang iman atau lagi takut lagi khawatir tentu tidak dalam Yohanes 7 ayat 1 hal yang sama sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea sebab dia tidak mau tetap tinggal di Judea perhatikan dia tidak mau tetap tinggal di Judea kenapa karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya begitu ada upaya membunuh Yesusnya tidak mau tinggal tetap tinggal di Judea apakah Yesus tidak beriman apakah Yesus sedang takut sedang khawatir tidak itu sikap berhikmat Yohanes 11 5354 mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi dia berangkat dari situ ke daerah dekat Padanggurun ke sebuah kota bernama Efraim dan sebagainya jadi kita bisa lihat bahwa ketika ada bahaya Yesus sendiri menghindar dari bahaya itu lalu Yesus sendiri memberikan nasihat kepada murid-muridnya dalam Matthew 10 23 apabila mereka menganyai kamu dalam kota yang satu larilah ke kota yang lain larilah ke kota yang lain apakah Yesus sedang mengajarkan suatu tindakan atau sikap kepengecutan kepada murid-muridnya apakah Yesus sedang mengajar murid-muridnya untuk menjadi tidak beriman menjadi takut menjadi kuatir tentu saja tidak Yesus mengajar murid-muridnya supaya berhikmat apabila ada bahaya menghindar dari bahaya tersebut jadi sekali lagi menurut saya sikap atau anjuran dari ketua Sinode untuk jangan berjabat tangan dengan tujuan supaya tidak menyebarkan tidak menularkan atau ditulari virus corona ini menurut saya adalah sikap berhikmat termasuk di dalamnya adalah permintaan anjuran untuk tidak bertemu dalam jumlah yang besar dan melakukan kebaktian-kebaktian secara online kalau itu memang sudah diperlukan jelas bukan sikap kurang imut bukan sikap takut dan sikap kuat itu bagian dari hikmat kita seturut dengan ayat-ayat firman Tuhan yang sudah saya berikan harus kita bagi adalah mempercakapkan kehebatan Yesus Kristus yang mengalahkan maut dan kematian kita harus mempercakapkan bukan virus korola atau corona atau Mercedes tapi kita percakapkan bahwa ada satu yang bisa menjawab doa ada satu yang memegari dan membentengi umatnya adalah Yesus Kristus yang tidak berubah kemarin hari ini dan sampai selama lemah memang benar kita harus mempercakapkan tentang Yesus yang berkuasa yang sanggup melindungi kita yang sanggup mengampuni kita dan lain-lain sebagai yang Pak Pendeta katakan tapi kita juga ingat bahwa menghindar dari bahaya sebagai sikap bijak itu juga diajarkan oleh Yesus itu juga dilakukan oleh para rasul orang beriman bahkan Yesus sendiri jadi jangan kita hanya menyeruti satu bagian lalu menabaikan bagian yang lain lalu menyalahkan orang yang melakukan bagian yang lain jadi menurut saya disini tidak ada salahnya hanya karena mungkin Pak Pendeta hanya mau menyeruti satu aspek bahwa Yesus sanggup melindungi tapi menabaikan atau lupa mempertimbangkan bahwa ada banyak contoh seperti yang sudah saya berikan dimana orang-orang benar bahkan Yesus sendiri ketika menghadapi bahaya itu menghindar nah bahaya yang dihadapi oleh Yesus dan juga para rasul lain dengan bahaya yang kita hadapi sekarang yaitu penyebaran virus ini tapi tetap sama-sama bahaya dan prinsipnya tetap sama bahwa kalau orang bijak melihat malah ketaka atau bahaya maka dia menghindar tapi orang tak berpengalaman jalan terus lalu kena celaka dan ini yang saya bilang kalau kita tahu ada bahaya terus berjalan terus maju dan kena celaka itu bukan sikap beriman itu namanya mencobai Tuhan Allah seperti sudah saya jelaskan sebelumnya di dalam Maspul 91 ada ayat-ayat tentang perlindungan Tuhan tapi setan mengutip ayat itu lalu bahwa Yesus kebukungan dan Allah suruh loncat dari sana Yesus jelas tidak mau loncat walaupun setan berkata sebab ada tertulis mengenai engkau tapi Yesus balas sebab ada tertulis juga jangan engkau mencobai Tuhan alamu berarti sudah tahu ada bahaya sengaja bawa diri ke dalam bahaya dengan memakai dasar firma Tuhan itu tidak dianggap Yesus sebagai sikap beriman tapi justru adalah sikap mencobai Tuhan saya ingin gereja lain tidak jadi sahabat melarikan diri karena ketakutan saya tidak mau GBI mawar saron ikut-ikutan orang takut ikut-ikutan orang khawatir ikut-ikutan orang-orang yang tidak punya iman haleluya moto kita apapun yang terjadi pada jalan terus banjir melanda Jakarta saja orang datang kok kenapa kita mesti pusing hidup kita bukan di dalam tangan virus lagi-lagi disini saya kira Pak Yaakob sudah memberikan penghakiman secara salah penghakiman secara tidak adil karena jelas yang melatar belakangnya pendeta-pendeta atau gereja-gereja menyalankan adanya ibadah online itu bukan karena takut bukan karena khawatir bukan karena tidak beriman tapi sudah seperti yang saya peparkan tadi bahwa itu satu sikap yang bijak dan tidak mau mencobai Tuhan Allah dan itu mempunyai dasar kitab suci yang banyak seperti yang sudah saya berikan tadi nah apakah dengan contoh-contoh itu lalu Pak Yaakob mau berkata bahwa Yesusnya tidak beriman khawatir dan takut Paulusnya tidak beriman khawatir dan takut dan juga penulis kitab Amsal dan lain-lain contoh-contoh yang sudah saya berikan tadi itu semua adalah orang-orang yang tidak beriman khawatir dan takut saya kira tidak hidup kita memang dalam tangan Tuhan bukan di dalam tangan virus corona ini tapi kita juga diberikan hikmat oleh Tuhan supaya bagaimana menyikapi bahaya-bahaya yang ada di dalam kita jadi menurut saya disini Pak Pendeta Yaakob Nahwai terlalu cepat menjudge orang-orang yang meniadakan ibadah konvensional beralih kepada ibadah online sebagai orang-orang yang tak beriman orang-orang yang khawatir orang-orang yang dikuasai ketakutan kalau gereja Bapak mau tetap kebaktian ya silakan terserah tapi jangan menilai orang-orang atau gereja-gereja yang lain itu sebagai orang-orang yang tak beriman gereja yang tak beriman khawatir dan penuh ketakutan tanpa iman virus punya mata dia cuma sasaran kepada orang-orang yang jauh dari Tuhan orang yang dekat dengan Tuhan dipelindungi dibawa ke paknya virus buta terhadap saudara matanya melek terhadap orang-orang yang jauh dari Tuhan kuncinya cuma disitu saya kira disini Pak Yaakob membuat sebuah teori yang konyol memang Tuhan melindungi tapi kita juga harus sadar bahwa untuk orang-orang yang benar orang-orang yang takut Tuhan orang yang dekat Tuhan itu juga bisa terkena penyakit kalau dikatakan virusnya buta terhadap orang yang dekat Tuhan dan hanya melek terhadap orang yang jauh dari Tuhan artinya hanya orang yang jauh dari Tuhan yang kena sakit sedangkan orang dekat Tuhan tidak mungkin kena sakit atau kalau sampai seorang sakit maka dia pasti adalah orang yang jauh dari Tuhan nah padahal kitab suci berkata lain kitab suci mengatakan bahwa orang-orang yang dekat Tuhan orang-orang yang takut Tuhan cinta Tuhan orang-orang yang sungguh-sungguh beriman pun itu bisa terkena sakit penyakit dalam video saya sebelumnya sudah saya sebutkan contoh-contoh tapi sekarang saya mau berikan kembali dan ditambah dengan contoh-contoh yang lain misalnya Yaakub Yaakub itu tidak ada orang meragukan bahwa dia adalah orang beriman tapi dalam kejadian 48.1 sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf ayahmu sakit ayahmu sakit berarti Yaakub sakit walaupun dia orang beriman tapi dia sakit kalau mengikuti teorinya Pak Yaakub ini artinya bahwa kalau Yaakub sakit berarti Yaakub ini adalah orang jauh dari Tuhan jelas salah Ayub juga mengalami sakit penyakit yang hebat bahkan Ayub 28.8 kemudian Ius pergi dari hadapan Tuhan lalu ditimpannya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk padanya sambil duduk di tengah-tengah Ayub sakit menurut teorinya Pak Yaakub Nahwai kalau sampai sakit artinya jauh dari Tuhan padahal Alkitab jelas berkata bahwa Ayub ini adalah orang yang saleh orang yang takut Tuhan dalam Ayub 1 Ayat 1 Hizkiah juga orang beriman orang dekat Tuhan tapi apa yang terjadi pada dia bulan Raja-Raja 20 Ayat 1 pada hari-hari itu Hizkiah jatuh sakit dan hampir mati bahkan sakit hampir mati ini jelas bahwa orang yang takut Tuhan dekat Tuhan itu bisa sakit bahkan hampir mati jadi teorinya Pak Yaakub lagi-lagi salah disini ya juga kalau kita melihat lagi seorang Nabi besar perjadian lama yaitu Nabi Elisa dikatakan dalam 2 Raja-Raja 13 14 ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya dia sakit sampai mati apakah dengan kenyataan ini lalu Pak Yaakub mau berkata bahwa Elisa itu orang yang beri Tuhan jelas salah dia orang dekat Tuhan dia Nabi Tuhan Nabi besar bahkan apakah dia kurang iman tidak tapi jelas bahwa dia juga sakit sampai mati saya juga sudah berikan contoh tentang Paulus dari perjanjian baru Rasul besar Paulus dia katakan dalam 2 Kertus 12 ayat 7 supaya jangan aku jangan meninggikan diri karena penyataan penyataan yang luar biasa itu maka aku diberi satu duri dalam dagingku yaitu seorang utusan Iblis yang menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri ada duri di dalam daging Paulus nah apa itu duri dalam daging Paulus ada banyak penafsiran tapi saya menerima penafsiran yang mengatakan bahwa itu adalah sebuah penyakit fisik tertentu yang diderita oleh Paulus yang membuat dia sangat berderita kalau kita lihat ayat ini dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dia bilang tetapi supaya saya jangan terlalu sombong karena penglihatan penglihatan yang luar biasa itu saya diberikan semacam penyakit pada tubuh saya saya diberikan semacam penyakit pada tubuh saya berarti Paulus pun adalah orang yang terkena sakit apakah Paulus orang jauh dari Tuhan sehingga akhirnya penyakit bisa menghantam dia sesuai dengan teorinya Pak Yaakub Paulus sendiri juga dalam Galatia 4 ayat 13 mengatakan kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan injilku padamu oleh karena aku sakit pada tubuhku jelas Paulus secara eksplisit mengatakan bahwa dia sakit apakah dia orang jauh dari Tuhan dan karenanya tidak mungkin terkena sakit penyakit Pak Yaakub anda salah disini ya lalu kita melihat contoh yang lain Epafroditus rekan pelayanan Paulus jelas orang dekat Tuhan tapi bagaimana dikatakan tentang dia Filipi 2 ayat 25 kata Paulus sementara itu ku anggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman-teman serta perjuanganku jadi ini orang-orang yang beriman dekat Tuhan rekan sekerja Paulus tapi ayat 26 mengatakan karena dia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa dia sakit dia sakit 27 memang benar dia sakit dan nyaris mati jadi kita bisa lihat bahwa orang yang adalah rekan sekerja Paulus yang pasti ada orang dekat Tuhan itu juga sakit nyaris mati Timotius juga diminggian 1 Timotius 5 23 jangan lagi kamu minum air saja melainkan tambahkanlah anggur sedikit berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah Paulus mengatakan bahwa Timotius ini tubuhnya sering lemah dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dia bilang jangan lagi minum air saja minumlah juga sedikit anggur untuk menolong pencernaanmu sebab engkau sering sakit-sakitan engkau sering sakit-sakitan apakah Timotius orang yang jauh dari Tuhan tentu tidak lalu Trofimus dalam 2 Timotius 4 dan 20 Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus jadi Trofimus juga dalam keadaan sakit apakah dia orang yang jauh dari Tuhan tidak semua contoh-contoh yang saya berikan adalah orang-orang dekat Tuhan adalah orang-orang yang mencintai Tuhan orang-orang yang beriman sungguh bahkan saya kira iman mereka lebih hebat daripada iman kita tapi mereka tidak bebas dari sakit virus-virus atau bibit-bibit penyakit tidak buta terhadap mereka ya jadi kita bisa melihat bahwa disini tetap ada kemungkinan bahwa orang-orang benar orang-orang dekat Tuhan terkena sakit penyakit dan karena itulah maka kita harus berbijak kalau tahu ada bahaya sakit penyakit di depan ya jangan mencoba mencoba Tuhan Allah dengan terus maju dan akhirnya kita kena celaka yang seperti kata Absal kita sebagai orang tak berpengalaman tapi hendaklah kita sebagai orang bijak sehingga begitu tahu ada bahaya seperti saya tunjukkan dari banyak contoh hikmat kita bijaksana kita membuat kita harus mengambil langkah-langkah untuk tidak masuk ke dalam bahaya itu dan pada akhirnya kita bukannya sedang beriman tapi sedang mencobai Tuhan Allah dengan sikap atau dengan tindakan kita yang tak berpengalaman jadi saya kira dengan seluruh ayat yang sudah saya tunjukkan apa yang Pak Yaakob Mahuai katakan itu adalah sesuatu yang keliru yang tidak berdasarkan pada kitab suci dan karenanya pada kesempatan ini juga saya ingin menyerukan kepada kita sekalian bahwa kalau saudara memang mau tetap beribadah bersama-sama ya terserah saudaralah tapi jangan menganggap orang-orang yang menghentikan ibadah bersama dan beralih ke ibadah orang-orang sebagai orang tak beriman orang-orang yang dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran tidak ya sama sekali tidak takut kita ini kalau sudah sungguh-sungguh percaya semua hati pun masuk surga ngapain takut tapi kita juga punya tanggung jawab di dalam hidup ini karena bahaya yang dihadapi kalau kita nekat bahaya itu bukan hanya pada diri kita sendiri tapi melibatkan banyak orang dan kata lain kalau memati-mati sendirilah jangan melibatkan orang lain di dalam kematian kita ya nah juga ingat bahwa kita tidak menyadakan ibadah yang ditiadakan adalah ibadah kumpul bersama tapi ibadahnya sendiri itu terus berlangsung mau secara online atau dengan metode yang lain yang mungkin dipikirkan terserah tapi ibadahnya tidak berhenti ibadahnya terus berjalan hanya dalam model yang lain itu pun bukan seterusnya tapi hanya sementara waktu sambil melihat kondisi ke depan itu seperti apa ya jadi tidak usah terlalu berlebih-lebihan dan menganggap bahwa ini adalah persoalan iman ini adalah persoalan kesetiaan ini adalah persoalan ketaatan kepada Tuhan tidak kalau mau bicara ketaatan kepada firman Tuhan toh saya sudah berikan begitu banyak ayat yang menjadi dasar dari sikap dan tindakan kita dan karenanya itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah tindakan ketidaktaatan atau ketidaksetiaan terhadap firman Tuhan semoga apa yang saya bagikan ini mencerahkan saudara sekalian Tuhan berkati selamat menikmati selamat menikmati